Kepala bagian hubungan masyarakat pemerintah Kabupaten Kayang Utara, Jumadi berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar bisa bersinergi dengan media, karena melalui media sosialisasi program dari setiap OPD dapat disampaikan. Kabak Humas Pemkap Kayang Utara, Jumadi berharap kepada seluruh OPD dapat bersinergi dengan media, karena media dinilai cukup membantu dalam mensosialisasikan program kerja OPD untuk ke depan. Selain itu, melalui program aplikasi Sihumpro ini juga membantu masyarakat dalam mencari informasi terkait program maupun kinerja dari pemerintah Kabupaten Kayang Utara. Baik memang aplikasi ini, khususnya untuk yang laporan masyarakat itu tidak langsung kita publis ke media sosial, tapi laporan itu terkoneksi dulu ke bagian Humas dan Proposita, sehingga laporan itu bisa difilter. Jadi teman-teman dari OPD tidak perlu khawatir, laporan itu difilter, baru kemudian kita distribusikan ke teman-teman OPD. Cuma memang kita mengharapkan dari forum ini bahwa teman-teman OPD itu tidak alergi terhadap media, terutama wartawan. Nah, dalam tanda kutip mungkin mereka memang pernah didatangi wartawan tertentu, yang mengaku wartawan, saya lagi bukan wartawan, tapi mengaku wartawan, sehingga ya ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, membuat mereka tertutup dengan media. Nah, kehadiran kita hari ini melalui aplikasi ini dan forum ini, menginfokan bahwa sebenarnya media itu tidak perlu ditakuti, tapi silahkan memberikan informasi itu yang benar kepada media, sehingga teman-teman media bisa memberitakan itu secara berimbang dan kebersihan, sehingga tidak lagi informasi itu ditutup-tutupi, ditutupi dan ditakuti. Melalui aplikasi Si Humpro, laporan dari masyarakat yang masuk ke Si Humpro tidak akan dipublis ke media sosial, melainkan laporan itu akan terkoneksi dengan Humas dan protokol di kita, sehingga kawan-kawan di Humas OPD tidak perlu khawatir. Selain itu, dengan terbentuknya forum ini, pihak OPD dapat bersinergi dengan media. Dari Kabupaten Kayung Utara, Yulan Mirza, PON TV, memberitakan.